Banjir akibat luapan sungai Citarum, Senin pagi, masih merendam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung. Arosolintas di sekitar lokasi banjir pun masih lumpuh sejak dua hari lalu. Banjir kali ini memutus akses jalan penghubung kota dan kabupaten dengan ketinggian 50 cm. Sejak dua hari lalu arosolintas di beberapa titik seperti jalan Muhammad Toha serta jalan raya Dayakolot Lumpuh akibat tergenang banjir. Pihak kepolisian pun telah memperlakukan sistem one-way serta pengalian arus agar antrian kendaraan di sekitar lokasi banjir tidak terjadi. Ini untuk jalur yang terputus oleh banjir itu sekarang sudah apa? Nah baik, untuk saat ini masih terdapat dua jalur yang terputus. Pertama, jalur Dayakolot yang depan Metro Garmen ini masih terputus. Kemudian yang dari Bojong Soang ke arah Soreang itu terputus juga. Jadi tidak bisa dilewati. Akibatnya terjadi penumpukan mulai dari Bojong Soang, Kersen, depan ini sampai ke Gate Buah Batu. Itu kondisi pagi ini, update pagi ini. Cara bertindaknya biar dua arus ini sangat padat hari ini, sangat padat sekali. Jadi kita bikin satu jalur-satu jalur biar mengalir dua-duanya. One-way gitu? Enggak, one-way tadi malam one-way, kemarin juga one-way. Karena one-way memungkinkan. Kalau sekarang seperti tidak memungkinkan dua arus sama-sama banyak. Banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung belum menunjukkan tanda akan surut. Petugas kepolisian dari Resort Kota Bandung menghimbau bagi para pengendara agar tidak memaksaan kendaraannya melewati genangan banjir karena akan berakibat mati mesin. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV